Intro Untuk menjawab sebelumnya, saya ingin mengucapkan salam-salam Untuk saudara-saudaraku semua Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua Saya ingin menjawab pertanyaan tentang Amanda dan Arya Kalau saya lihat, bisa terjadi pernikahan Namun, telat, saya tidak akan menyebut berapa bulannya Akan terjadi suatu masalah Jadi, intinya tidak bisa langgang Karena dua-duanya saya lihat keras kepala Dua-duanya mau dibikin nyaman Tapi, tidak ada yang mau mengalah Kita sih bukan berarti menyumpai Bukan Ini hanya penglihatan saya saja Saya, bukan orang lain Jadi, bisa terjadi pernikahan Namun, tidak langgang Jadi, nanti di kemudian hari entah berapa bulan Atau berapa tahun Akan terjadi suatu masalah Karena dua-duanya memang sifatnya sama Sama-sama keras kepala Sama-sama ibaratnya tidak mau ngalah Ya, jadi dua-duanya itu saling menyalahkan Tidak ada yang mau ngalah Jadi, ya, mari kita sebagai saudara Atau sebagai penonton Ya, kita tetap mendoakan Supaya mereka langgang Ya, jadi jangan menjadi suatu ponisan Ini mah hanya penglihatan saya saja Ya, penglihatan saya Bukan orang lain, ya Jadi, intinya Bisa terjadi pernikahan Namun, setelah di kemudian hari Ada masalah yang berat Karena dua-duanya belum bisa mengalahkan dirinya Jadi, ya, tadi nanti Tidak ada yang mau ngalah Saling ngeyel Kalau bisa mengalahkan dirinya satu sama lain Mungkin bisa langgang Tapi, kalau sifatnya masih sama Susah, ya Apalagi yang perempuan Supel dengan orang banyak Ya, ibaratnya Bisa dibilang pergaungannya mudahlah Ya, gampang Maksudnya Dia gampang menerima banyak orang Ya, jadi Mungkin nanti Salah satu Ya, mungkin Nanti telah Pasangannya Arya mungkin cemburu Karena dua-duanya sama-sama pencemburu Makanya ada peristiwa sebelumnya Terjadi perpisahan Ya, mari kita Walaupun saya Berbicara seperti sekarang Moga-moga banyak orang juga mendoakan Ya, cukup sekian Saya Ngomong apa yang saya lihat aja Ya, nanti kalau terlalu panjang lebar Saya bisa membuka semuanya Maaf Ya, ada yang harus disampaikan Ada juga yang tidak Ya, sudah pasti Setiap perbuatan akan kembali ke diri Ya, setiap perbuatan akan kembali ke diri Itu maksudnya hukum alam Ya, jadi Orang lagi naik Itu gak mungkin naik terus Pasti akan turun juga Tapi kalau dia merawat nikmat Allah Dia akan terjaga Cuma itu yang obatnya Ya, menjaga nikmat Allah Ya, perempuan itu ada yang bisa Menaikan derajat laki-laki Ada juga yang bikin hancur Ya, moga-moga aja nanti pasangannya bisa Menaikan derajat masing-masing Ya, karena Di balik lelaki yang sukses Pasti ada doa seorang perempuan Sudah pasti Ya, ya, kelak Kalau memang ada desas-desus ya Pasti terjadi Jadi ya, begitu aja yang saya bisa omong Ya, karena memang dua-duanya saya lihat Memang Pergauannya memang Ya, mudah lah Super lah dua-duanya Ya, apalagi Saya lihat sih Semua permasalahan itu Pasti proses ya Tapi nanti kembali Anaknya akan menerima Ya, karena jelas Namanya seorang anak itu Tidak bisa ikut campur Dalam rumah tangga orang tuanya Ya Pasti akan menerima Apalagi darah daging dari Laki-laki Ya, itu dong Malam juga Emang nanti mungkin Anaknya mungkin gak menerima Tapi nanti tadi yang saya bilang Proses Anaknya akan menerima Bagaimanapun darah daging Tidak bisa melawan Anak tuanya Jadi Sambil mendoakanlah Yang terbaik buat mereka Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima